Sampai jumpa di video selanjutnya. Wujudkan imajinasi Anda dengan desain terbaik menghiasi dan melindungi rumah Anda bersama Sunda. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 yang dijadikan referensi mereka. di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. KPI tolong di video selanjutnya. dalam bentuk di video selanjutnya. ataupun video selanjutnya. Sampai jumpa di 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 video selanjutnya. yang jumlahnya sekitar 150 orang yang bekerja 24 jam penuh dibagi ke dalam 3 shift bahkan ketika mereka harus mohon maaf ke toilet saja itu mereka harus digantikan di backup gitu ya tidak boleh ditinggalkan karena khawatir ketika saat scene yang ditinggalkan itu ada scene yang berpotensi melanggar P3 SPS nah mereka melakukan tagging-tagging si 150 orang itu kemudian setelah itu diverifikasi kemudian setelah verifikasi dilihat apakah secara aturan itu melanggar atau tidak nah ketika memang iya baru setelah itu dikirimkan ke komisioner untuk dirapatkan dalam pleno sanksi namanya nah itu mekanisme yang ada di dalam Komisi Penyarai Indonesia sesuai dengan undang-undang nanti ketika di pleno hasilnya seperti apa 9 komisioner memutuskan itu juga harus berdasarkan undang-undang ada yang berupa teguran tertulis dulu teguran pertama kedua gitu ya kemudian baru setelah itu kita bisa panggil klarifikasi nih terkait dengan tayangannya gitu nah ketika memang sudah melakukan tahapan-tahapan tersebut lembaga penyiaran masih ada yang bandel gitu ya baru setelah itu surat cinta dikirimkan ke mereka ya berapa sanksi gitu jadi tidak mudah juga KPI mengirimkan atau apa namanya sewenang-wenang gitu ya memberikan sanksi kepada lembaga penyiaran ada tahapan-tahapan yang dilalui gitu nah tentu saja karena mandat dari undang-undang tiga dua ini bahwa KPI melakukan pemantauan sebagai jantungnya KPI maka kami berupaya untuk melakukan ini secara optimal dan juga berkeadilan gitu ya jadi diharapkan ya semua proses sanksi yang dilakukan itu tidak semena-mena gitu ya kepada lembaga penyiaran juga tidak tebang pilih ya Pak ya juga tidak patah semua kemudian dalam hal tugas dan fungsi KPI ini sejauh ini tantangan terbesar terberat itu apa Pak? tantangan terbesar tentu kalau yang kami terima dari masyarakat adalah apa namanya pengaduan ya masih saat ini kan meskipun disrupsi informasi gitu ternyata jumlah lembaga penyiaran apalagi ketika kita sudah memasuki penyiaran digital jumlahnya akan semakin banyak bertambah itu artinya apa? itu artinya kualitas pengawasan kita harus lebih maksimal teknologi pengawasan kita juga harus lebih kuat harus lebih hebat gitu jadi bisa dibayangkan saat ini sudah masuk ke dalam pengajuan IPP di Kominfo itu 3 ribuan lebih lembaga penyiaran televisi yang harus diawasi dan itu artinya apa? itu artinya kualitas pengawasannya juga harus diperkuat nah ini yang menjadi tantangan terbesar dari kami selain yang terkait dengan kualitas konten siaran yang harus diperhatikan oleh teman-teman lembaga penyiaran nah itu kalau di dalam program misalnya di televisi Pak misalnya terjadi pelanggaran dari pedoman tadi kira-kira yang dilakukan oleh individu artis misalnya gitu Pak nah itu seperti apa? kalau KP tidak mengatur tidak mengatur individu per individu ya kita lembaga penyiarannya gitu jadi ini juga yang harus diluruskan ke publik gitu ya bahwa surat teguran yang dikirimkan oleh KP itu ke lembaga penyiarannya bukan kepada apa namanya tadi artis ataupun selebritas gitu ya nah ini tapi harapannya adalah karena yang memproduksi ada si lembaga penyiaran lembaga penyiaran bisa apa istilahnya berpedoman ya melihat kembali gitu ya terkait apa sih isi dari surat teguran dari KPI gitu ya untuk mereka kembali lagi ke P3SPS itu artinya itu kawan-kawan lembaga penyiaran sendiri lembaga penyiarannya bagaimana apa yang ada di dalam konten mereka itu Pak ya tadi juga sudah disampaikan mengenai bagaimana kita memberikan pengaduan kepada KPI itu harus detail harus menyertakan bukti kemudian juga harus menjelaskan itu tayangnya kapan, di mana, apa pelanggarannya kira-kira itu perlu kita perhatikan itu menjadi catatan bagi masyarakat seluruhnya dalam menghadapi perkembangan teknologi tadi hari ini tentunya menjadi tantangan juga bagi KPI Pak ya untuk menyesuaikan bagaimana karena konten-konten yang ada di media sosial itu tadi tidak dapat diawasi oleh KPI kita selanjutnya ke Pak Sri Adi kita lanjutkan tadi mengenai apa saja tugas-tugas dari KPI di Jambi ini pemiru saya dalam hal mengawasi kualitas tadi maupun juga dalam hal menjalankan tugas-tugas KPID tentunya KPI di Jambi ini berkolaborasi dengan berbagai pihak baik itu dengan pihak swasta maupun juga dengan pemerintah hari ini itu bagaimana kolaborasi KPID Pak? baik, memang sekarang zamannya kolaboratif zamannya kolaborasi antar semua lembaga jadi kita tidak bisa sendiri-sendiri karena mengawasi siaran ini saya pikir bukan hanya tugas KPI ya tapi KPID tapi memang tugas kita semua sebagai masyarakat baik itu pemerintah termasuk lembaga-lembaga lain Pak Amin ya jadi bukan hanya KPI kita juga berharap semua masyarakat khususnya Provinsi Jambi untuk melakukan pengawasan itu terhadap semua program-program yang ditayangkan oleh lembaga penyiaran baik televisi maupun radio ini harapan kita jadi bukan hanya KPID saja jadi kolaborasi ini sudah beberapa terus akan kita galakkan tadi saja awal saya sampaikan dalam waktu dekat dan kita juga sudah melakukan kerjasama dengan berbagai universitas beberapa universitas termasuk dengan lembaga penyiaran juga kita juga melakukan itu termasuk dengan pemerintah termasuk dengan DPR kita juga melibatkan setiap literasi media memberikan edukasi memberikan pemahaman terhadap masyarakat bagaimana contoh cara menonton yang baik bagaimana menonton program-program yang sesuai dengan kategori yang disampaikan Pak Amin tadi apakah ada klifikasi tadi ada orang dewasa kemudian ada anak kemudian ada remaja ini yang kita sampaikan kepada masyarakat kita juga banyak melihat tontonan-tonton film-film misalnya film kartun yang bertentang mengedepankan misalnya adegan kekerasan nah ini juga kita memberikan pemahaman setiap kita melakukan turun ke masyarakat dalam bentuk literasi sejuta pemirsa kita menyampaikan kepada masyarakat jadi artinya KPID Provinsi Jambi juga berkepentingan dan sangat berkepentingan untuk melakukan kolaborasi dengan setiap lembaga penyiaran termasuk mungkin yang disini kita beberapa waktu yang lalu mengumpulkan seluruh dinas komimpo Provinsi Jambi untuk menyampaikan itu karena KPID kan hanya ada di tingkat Provinsi Jambi tidak ada di tingkat Kabupaten Kota nah kita ya memanfaatkan saling kerjasama antara pemerintah sama semaga lembaga pemerintah di sekomimpo termasuk kerjasama dengan media-media di daerah yang tidak bisa dijangkau oleh KPID ini yang terus kita lakukan dan akan kita galakkan ke depannya saat ini kan eranya globalisasi artinya pertukaran budaya pertukaran banyak hal di dunia ini itu sangat cepat sekali nah untuk menghadapi itu kira-kira KPID Jambi mengantisipasi agar pengaruh globalisasi tidak merusak karifan lokal tidak merusak kebudayaan kita itu nah ini yang terus kita sampaikan kita galakkan kepada lembaga terutama lembaga penyiaran ya dan satu kegiatan yang kita sampaikan tadi adalah kegiatan sosialisasi masalah regulasi termasuk dalamnya undang-undang penyiaran dan petiga SPS nah kita selalu mengingatkan kepada lembaga penyiaran untuk selalu mempodomani itu sehingga program-program yang ditayangkan program yang disampaikan tetap mengacu kepada regulasi yang ada apalagi sampaikan Mas Yadika tadi program-program televisi dan radio kan akan dibawa ke platform lain nih otomatis itu kan membawa nama-nama dari lembaga penyiaran nah tentunya harus melalui sensor mandiri tadi ini yang sebelum ditayangkan di platform lain sehingga sesuai dengan kaedah jurnalistik misalnya kaedah jurnalistik dan sesuai dengan norma yang ada di tengah masyarakat tersebutnya apalagi Jambi ini kan juga terkena dengan ada tagline keagamaan gitu kan sandak pesendirikan kitabullah jadi adat-disadat itu harus juga mengacu kepada norma-norma yang ada termasuk semua program termasuk mungkin news ya termasuk pemberitaan program-program lain adat, budaya, religi, semua program keagamaan yang lainnya itu juga mengacu kepada aturan yang ada tidak boleh menjelekkan antara suku yang lain tidak boleh menjelekkan antara agama satu dengan agama yang lain ini juga akan kita pantau terima kasih terakhir Pak Amin boleh disampaikan pesan dan juga harapan singkat saja kepada seluruh masyarakat yang ada di Indonesia ini khusus yang ada di Jambi mengenai harapannya nanti untuk penyiaran Indonesia ini ke depan seperti apa oke baik, terima kasih Mas Andika tentu dalam kesempatan yang berbahagia ini saya ingin mengajak seluruh masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Jambi untuk kembali menonton televisi dan mendengarkan radio karena tadi seperti yang sudah saya sampaikan bahwa informasi yang ada di dalam lembaga penyiaran televisi dan radio itu jauh lebih bisa dipertanggungjawabkan jauh lebih akurat, jauh lebih kredibel dibandingkan dengan informasi yang ada di media baru nah untuk itu, untuk penguatan tersebut perlu kolaborasi bersama masyarakat, lembaga penyiaran dan juga pemerintah daerah baik, Pak Mirsa tampaknya top show Jambi TV hari ini terkait tema dilema kepentingan industri atau kualitas penyiaran berakhir sudah, sudah banyak hal yang kita bahas tadi ada banyak pesan yang disampaikan oleh kedua narasumber kita kami sangat berterima kasih sekali kepada Bapak Amin Syabana, SOS MSI Komisioner Bidang Kelembagaan KPI kemudian juga kepada Bapak Asriyadi, SOS SIMAG Ketua KPID Provinsi Jambi kami ucapkan selamat bekerja, keras untuk terus mengawasi penyiaran Indonesia dan kita juga berharap kualitas penyiaran yang ada di negara kita itu akan semakin baik dan juga semakin berkualitas mewakili tim program dan juga tim Jambi TV yang bertugas saya Tri Andika, pamit undur diri terima kasih atas segala perhatian mohon maaf atas segala kekurangan Wassalamualaikum Wr. Wb Jambi TV Kebanggaan Kito